Halo guys ketemu lagi bersama gue Yusuf Arif & Yusuf di channel Yusuf Arif & Yusuf Business Channel yang berbicara tentang uang dan bisnis Hari ini kita masih berbicara tentang saham Salah satu saham dari Kompas 100 yaitu MDKA Merdeka Cooper Gold TBK Ya perusahaan seperti apa itu? Kita mau coba lihat terlebih dahulu company background mereka Mereka adalah seperusahaan induk dengan dua anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan Meliputi eksplorasi dan produksi emas, perak dan tembaga dan mineral lainnya di masa depan Kedua anak perusahaan tersebut adalah PT ini dan PT ini ya BSI dan DSI Asit utama perusahaan adalah proyek pertambangan yang dikenal dengan proyek 7 bukit yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Sekitar 200 km Tenggara Surabaya Karena yang letaknya di Banyuwangi dan lumayan keren juga nih ya Pemda Kabupaten Banyuwangi itu punya lebih dari 5% saham di PT MDKA sendiri ya Nah PT MDKA ini sebenarnya adalah anak perusahaan dari PT Saratoga Investama Sedaya TWK Ini perusahaan apa sih? Ini perusahaan pemiliknya adalah Bapak Sandiaga Uno Waduh keren ya Ini perusahaan memang bukan perusahaan biasa-biasa tapi perusahaan dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa kaya ya Dan berikutnya adalah pemegang saham yang cukup besar 8,95% Bapak Garibaldi Tohir Nah siapakah beliau? Bagi yang belum tahu ini adalah Ya saudara dari Bapak Mungkin kita tahu Menteri BMN sekarang Bapak Erick Tohir Ini adalah orang terkaya di Indonesia nomor 17 Ya tahun 2019 yang lalu Oke Dan dia juga adalah satu pemegang saham besar di Adaro ya Bagi kalian yang tahu main saham mungkin tentang tambang ya Adaro pasti sudah tahu tidak asing bagi kalian Jadi perusahaan MDKA ini ya Perusahaan MDKA ini itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Garibaldi Tohir Bapak Sandiaga Uno dan kawan-kawan ya Tadi juga ada Pemda Kabupaten Banyuwangi Oke Nah saya sempat buka websitenya sekilas Ya Nah kalian bisa lihat ya Ini untuk mereka punya direksi ya Presiden direkturnya Bapak Teribu Wono Dan sisanya banyak banget ini orang luar negeri Yang menjadi direktur di PT MDKA ini ya Jadi ini memang perusahaan yang luar biasa Dan Nah ada beberapa berita Yang masih cukup hangat ya menurut gue Ini berita tanggal 22 Juni 2020 Jadi masih tidak terlalu jauh lah Gue rekam video ini tanggal 5 Juli 2020 ya Jadi dengar-dengar MDKA ini mau diborong saham Rp 500 miliar Ya Nilainya jauh di atas Saratoga Jadi MDKA ini katanya mau di buyback Ya di buyback sahamnya Saratoga sendiri mau buyback dan juga Ada yang mau buyback juga ya Ini kita bisa lihat nih ya Perusahaan tambang dimiliki saat dilangsung oleh Bapak Sendiaga MDKA 1 MDKA berit untuk melakukan pembelian kembali Saham dengan nilai yang fantastis Dilansir dari keterbukaan informasi Tak kurang dari 500 miliar dana disaka untuk MDKA Untuk transaksi tersebut Tapi gak langsung ya Ini akan 18 bulan Atau dari 2020 Sampai Januari 2022 ya Untuk membeli saham kembali 2% saham MDKA kembali Ya Jadi ini ada beberapa berita Dan kita ada lihat perusahaannya Dan kita ingin lihat Laporan keuangan dari MDKA Oke Kuartal pertama laporan keuangan dah keluar Ya untuk net income nya Lagi sedikit turun ya Dari 345 di 2018 Turun ke 289 di 2019 Dan kuartal pertama 2020 turun menjadi 245 miliar Untuk revenue nya sebenarnya dari 3 tahun terakhir Ini ada peningkatan Cuman kebalikan ya Disini revenue makin meningkat Tapi net income nya makin turun Ya Ada apa Karena itu kita harus lihat sendiri Di kuartal pertama tahun Laporan mereka ya Yang sedikit agak Dianekan ini ya Mereka memang baru list Tahun 2015 Cuman beberapa Laporan keuangannya Gue gak bisa ngeliat disini Ya Bagi kalian yang tau mungkin bisa share Di komen di bawah Gue pengen liat kuartal pertama Ya kuartal pertama Kita bisa liat Cuman bisa liat dari tahun 2018 2019 ke 2019 aja Proses secara persentase Sebenarnya dia punya HPV terus meningkat Dari 43% naik ke 66,7% ini Sebenarnya bukan hal yang cukup bagus ya Untuk harga beban log penjualannya Jadi secara gak langsung Laba kotornya Bakal menurun Dan kita bisa liat Di laba usahanya juga tentu Bakal menurun juga Dari 53% turun ke 28,3% Ya Kalau penghasilan Atau beban dan lainnya Sebenarnya standar ya Kurang lebih masih di average Yang sama di kisaran 4,7% Ya jadi untuk laba bersih berjalannya Sebentar turun Dari 34,9% Turun ke 13,6% Oke Secara kinerjanya ini Sebenarnya manajemennya Agak kurang bagus Kalau dari liat Dari HPV nya Oke kita liat Ini sebenarnya perusahaannya Gue sempet liat Untuk 5 tahun terakhir ya Nilai harga sahamnya Dari 2016 Ini kita bisa liat Terus uptrend Sebenarnya Sampai Dari berapa nih Dari harga 500an Sampai sekarang 1200 1300an 1360an ya Jadi sepuluhannya Harga naik Terus Dan tentu sekarang Jadi harganya sudah agak mahal 3,64 Ya Dibawah dari 1 Coba kita harus bandingkan Dengan Saham yang mungkin Mempertambangan Atau saham dengan Emas ya Tambang emas Oke Kita bisa liat Case nya ini Ada 1 triliun Market cap nya 29 triliun Cukup besar Ya Dan kita bisa liat disini Untuk Hutang jangka pendeknya Cukup besar 2,6 triliun Tapi hutang jangka panjangnya Tidak terlalu besar 1,4 triliun Ya Di asetnya disini ada 15 triliun Jadi Kalau kita bisa liat Dia punya ROA nya Tidak terlalu besar Ya Di 6,1% ROA nya 11,5% Ini cukup bagus Sebenarnya Oke kita bisa liat sendiri Apakah dia bagi Dividend Ya Tidak dibagikan Dividend Ya Jadi kalian Kalau mau beli saham MDKA Hanya bisa bergantung Dengan Capital Gains Saja Kesimpulan dari gue Pribadi Sebenarnya Ini perusahaan Yang harga sahamnya Terus Naik Ya Lagi di uptrend Dan ini perusahaan Yang dimiliki oleh Konglo kolong merat Yang ada di Indonesia Seperti Bapak Tadi Garibaldi Tohir Ya Dan juga Bapak Sandiaga Uno Memang Konglo merat Konglo merat Yang ada di Indonesia Dan tentu Mereka pasti Pingin Mereka punya Aset Makin lama Makin tinggi Sahamnya Kemilikan mereka Makin lama Makin tinggi Ya Jadi Apakah layak dibeli Kalau gue Sebenarnya kurang suka Karena tidak ada Dividend saja Hanya mengandalkan Capital Gains saja Cuman yang lainnya Menurut gue Overall Oke Cuman Harga Dari HPP nya ini Makin lama Persentase Makin besar Ya Harusnya Omsetnya makin besar Dia punya HPP Makin kecil Dan profitnya Makin besar Itu idealnya Kita pinginnya Seperti itu Tapi disini Tidak Justuh kebalikannya Jadi Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Kalian bisa Analisa sendiri Lebih mendalam lagi Tentang MDKA ini Dan disclaimer Ini bukan Rekomendasi Saham Hanya Analisa Saham saja Dan Jangan lupa Share video ini Ke teman-teman Yang menurut kalian Membutuhkan Dan jangan lupa Live video ini Apabila kalian suka Dan komen Kalian ingin Direview saham Apa lagi Atau ingin Tanya-tanya Apa lagi Silahkan Komen di bawah Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan loncengnya Ditekan Agar apabila Saya keluar video baru Kalian bisa langsung Ternotifikasi Sampai ketemu Di video berikutnya Bye-bye